Sudah persiapkan diri, Lesti Kejora akan lanjut kuliah S2 di bidang pendidikan, benarkah? Lesti Kejora atau yang lebih akrab di Sapa Dedek, merupakan salah satu artis multitalenta. Selain dikenal sebagai seorang pedang dundun, wanita yang satu ini rupanya selalu memperhatikan pendidikan. Kerap menghabiskan waktu di dunia musik, namun sosok wanita asal Tianyun ini rupanya mampu membuktikan jika ia berhasil menyelesaikan studinya bahkan menjadi lulusan terbaik dalam public relation. Bahkan, belum lama ini, istri deskibilan ini mengungkapkan jika memiliki rencana untuk melanjutkan ke S2. Melalui channel Youtube miliknya, Leslar Entertainment, Lesti mengungkapkan jika salah satu keinginan dalam hidupnya adalah bisa melanjutkan pendidikan. Ia mengaku, kini tengah mempersiapkan diri untuk masuk S2. Bukan tanpa alasan, pelantun Kejora ini memilih jurusan pendidikan karena masih berhubungan dengan cita-citanya di masa depan. Lesti ini mengaku ingin membuat sesuatu yang masih berhubungan dengan cita-citanya. Untuk di masa depan, Dede pengen membuat suatu proyek dan membuat suatu hal di bidang pendidikan, makanya aku ambil S2-nya pendidikan. Supaya Dede ada background akademisnya juga, jelasnya di lansi dari filmmila.com pada hari kabin. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Anak Lesti Kejora diancam di santet. Rizky Bilar belak-belakang mengenai kejadian tak mengenakan yang dialaminya saat istrinya, pedang dud Lesti Kejora hamil anak pertama mereka. Khawatir, Rizky Bilar pun mengadukan masalah ini ke polisi. Hal ini disampaikan Rizky Bilar saat diundang dalam posket Maya Estianti belum lemak ini. Menurut dia, ini kali pertama dia menceritakan peristiwa yang membuatnya marah hingga lapor polisi. Saat Lesti hamil, ada oknum yang sempat kami laporkan. Oknum itu melakukan pengancaman lewat postingan, kata Rizky Bilar kepada Maya Estianti. Pelaku mengguna-guna atau menyantin anak kami yang akan lahir saat itu, lanjut Rizky Bilar. Laporan Rizky Bilar direspon cepat oleh polisi. Tak lama setelah pengaduan, menurut Rizky Bilar, pelaku pengancaman berhasil dibeku. Banyak orang yang gak tahu, Bilar ungkap di sini, bahwa sebenarnya orang itu sudah ditangkap bebernya. Ini bukan kali pertama, Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar, anak pertama Rizky Bilar, dicimpir netizen lewat media sosial. Sebelumnya, unggahan Leslie Kijora bersama sang anak beberapa hari lalu malah menjadi kesempatan untuk sejumlah akun anonim menuliskan kata-kata hinaan untuk anak Leslie Kijora dan Rizky Bilar. Perihal ugaan itu, segelitir hatas melontarkan ujaran kebencian dengan dugaan ujaran kebencian yang menghina fisik anak Leslie Kijora dan Rizky Bilar. Beberapa netizen yang terusik dengan hinaan tersebut menyarankan Leslie Kijora lapor polisi. Lebih lanjut, hari ini Leslie Kijora diperiksa berskrip polri terkait kasus DNAPRO. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipe Lexus, Bereskrim Polri, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rizky Bilar dan Leslie Kijora. Terkait kasus dugaan penipuan robot trading platform DNAPRO. Kepala bagian penderangan umum Kampak Penum, Defisi Human Polri Kompas, Polgato Trepli, Hondoko mengunggapkan, keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai sakit pada hari ini. Kepala bagian pemeriksaan terhadap Rizky Bilar, menjadwalkan 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 pemeriksaan terhadap Rizky Bilar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton